Saudara setelah hilang selama 19 hari, seorang jemaah haji asal Majalengka Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan tanpa gelang identitas sehingga diperlukan kesaksian langsung dari keluarga terdekat. Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh Hilman Latif menyatakan jemaah haji asal Majalengka bernama Suharja ditemukan dalam keadaan meninggal di ruang penyimpanan jenazah di sebuah rumah sakit di Mina. Proses verifikasi jenazah dilakukan dengan menghadirkan istri Suharja karena almarhum ditemukan tanpa gelang identitas. Setelah mendapat kepastian identitas Suharja, PPIH Arab Saudi langsung memproses agar almarhum bisa disolatkan di Masjidil Haram dan segera dimakamkan. Dengan ditemukannya jenazah Suharja, maka tersisa satu jemaah yang masih dicari yakni Idun Rohim Zen yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Palembang. Dan setelah diperlihatkan jenazahnya, kepada istri yang bersangkutan, beliau menyatakan bahwa itu betul adalah suaminya yang bernama Bapak Haji Suharja Ardi dari Majalengka, KJT 10. Dan demikian kami sampaikan bahwa orang hilang atau jemaah yang dinyatakan hilang kemarin sudah ditemukan. Dan insya Allah kami saat ini juga masih menelusuri satu lagi jemaah haji yang masih belum ditemukan dan saat ini kami sedang menelusuri berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Terima kasih telah menonton!